Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ngekolahkan kebiar bulan basah turpangajian basah Jengsastra Kawistara tahun 2020 di Hotel Aryaduta Kota Bandung, Poyasenen Berang, genap November 2020. Eta kegiatan tadi di Paju, kermasrakan pengajian ke lembaga instansi katut perorangan anuboga komitmen ngutamakin ketakmake sarta ngeriksa kualitas basah Indonesia. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ngekolahkan kebiar bulan basah turpangajian basah Jengsastra Kawistara tahun 2020 di Hotel Aryaduta Kota Bandung, Senin Berang, genap November 2020. Eta kegiatan kebiar bulan basah turpangajian basah Jengsastra Kawistara tahun 2020 di PIT Tembeyan Langsungku, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Eta kegiatan dikokolahkan kermasrakan pengajian ke lembaga instansi turpang perorangan anuboga komitmen ngutamakin ketakmake bahasa Indonesia, ngeriksa kualitas bahasa Indonesia, ngapresiasi karya sastra, turpang ngeronjatkan karep nulis Jengmaca. Ya, jadi anugerah Kawistara tahun 2023 ini dilaksanakan untuk memberikan penghargaan pada tiga ranah, yaitu penghargaan anugerah Kawistara kepada pemerintah daerah, lalu anugerah Kawistara ke media masa, baik cetak maupun digital, dan anugerah Kawistara di bidang sastra untuk karya sastra. Nah, anugerah Kawistara ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2014 dan ini terus kami laksanakan sebagai salah satu bentuk apresiasi kami terhadap seluruh mitra Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, seluruh pemangku kepentingan yang ada di Jawa Barat yang telah melakukan upaya nyata untuk bisa mewujudkan pemartabatan bahasa Indonesia melalui penggunaannya dalam berbagai ranah. Jadi, gelar wicara yang mengusung tema praktik baik pengutamaan bahasa negara untuk bisa mewujudkan adi bahasa, adi wangsa. Ini juga sebagai salah satu upaya kami untuk bisa menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya pengutamaan bahasa negara sebagai amanat dari Undang-Undang No. 24 tahun 2009 mengenai bendera, bahasa lambang negara, serta lagu kebangsaan, serta juga didukung oleh Peraturan Presiden No. 63 tahun 2019 mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Jadi, masyarakat seluruh pemangku kepentingan harus menyadari pentingnya menegakkan muruah atau harga diri penggunaan bahasa Indonesia terutama di ruang publik dan juga di dalam dokumen-dokumen resmi lembaga dan juga bagaimana kita bisa mengapresiasi masyarakat yang sudah berupaya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik melalui jalinan cerita yang ada di dalam karya sastra. Jadi, upaya ini merupakan upaya untuk bisa mengapresiasi kepada masyarakat sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat tentunya melalui gelar wicara karena kami berharap informasi-informasi yang didapatkan oleh masyarakat melalui gelar wicara ini bisa tersebarluaskan kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di jawaban. Bagi Kepala Badan Bahasa, mengajak semua pihak, pemerintah, masyarakat, kemudian para pengusaha, untuk bersama-sama memartabatkan bahasa Indonesia ini karena ini adalah bahasa kita yang oleh para pemuda tahun 28 dinyatakan dijunjung sebagai bahasa persatuan. Bahasa adalah identitas bangsa, hilang bahasanya maka hilang bangsanya. Begitu. Nah, Badan Bahasa dalam konteks ini selalu menyiapkan diri untuk menjadi mitra untuk menemukan istilah-istilah di dalam bahasa Indonesia. Dan memang di beberapa instansi, misalnya ketika kemarin ada Satgas COVID-19, mereka begitu hati-hati menyertakan istilah asing karena masyarakat dalam kondisi yang sangat panik tidak mengerti ya bahasa asingnya itu apa. Maka Badan Bahasa diajak untuk mengistilahkan bahasa-bahasa asing itu ke dalam bahasa Indonesia. Dan Alhamdulillah ratusan istilah bisa kita kerjakan dalam waktu yang sangat. Eta Pangajen Bahasa Jeng Sastra Kawistara 2020 Tilute, kepasingkan sebebarha kategori, diantara kategori bahasa pamarentah daerah, Anudi Cangkingku Pamarentah Kota Cirebon, kategori bahasa media masa, Anudi Cangkingku Pikiran Rakyat, sarta kategori sastra, karya prosa, novel tur kumpulan cerita pondok, Anudi Cangkingku Kedulung dan Marumasa, ini adalah sebuah apresiasi dari kerja keras teman-teman di pemerintah daerah Kota Cirebon selama tahun 2023. Jadi hari ini kita mendapatkan anugerah Kawistara dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, dan ini merupakan sebuah pemicu bagi kami untuk bisa bekerja lebih baik. Hal-hal yang sebetulnya sudah dilakukan di Kota Cirebon, memang kita dalam penyusunan tata naskah dinas, dan itu sudah dilakukan oleh semua perangkat daerah, sudah mengacu kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian juga beberapa hal kita lakukan juga, termasuk pembinaan kepada stakeholder, termasuk industri pariwisata, hotel, restoran, dan tempat-tempat publik lain untuk menggunakan bahasa Indonesia, termasuk penamaan untuk ruangan-ruangan yang ada di gedung pemerintah daerah maupun gedung-gedung yang ada di hotel-hotel di Kota Cirebon. Jadi ini mungkin kiat-kiat yang dilakukan oleh teman-teman di lingkungan pemerintah Kota Cirebon yang dinilai oleh tim dan layak untuk menjadi yang terbaik di Jawa Barat. Kita sebagai persetuk punya empat fungsi ya, fungsi penyebaran informasi, fungsi edukasi, fungsi hiburan, dan fungsi kontrol sosial. Nah, kita harus memastikan bahwa semua fungsi itu berjalan dengan baik dan tersampaikan secara efektif kepada pembaca, khususnya kalau kami di koran. Sehingga kemudian kita harus mempertimbangkan bahasa yang seperti apa yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang harus kita perhitungkan, sehingga pilihan bahasa, jangan sampai kemudian istilahnya yang kemudian membuat pembaca malah nggak ngerti, karena kalau mereka nggak ngerti, malah fungsi kita nggak akan sampai kepada mereka. Itulah yang kami lakukan di Pikir Rakyat, bagaimana semaksimal mungkin mendekatkan bahasa yang kami gunakan dengan bahasa yang digunakan oleh pembaca, sehingga mereka paham apa yang kita maksudkan. Nah, selain itu juga tentu kita memberikan perhatian kepada bahasa, kami punya kolom khusus untuk bahasa, lalu juga kolom sastra. Dan kegiatan yang diadakan Balai Bahasa Jawabar ini bagus banget. Karena apa? Jadi kegiatan pengandugrahan ini itu sebenarnya pertama, itu untuk memotivasi para pegiat sastra untuk lebih tekun di dalam dunia sastra. Kedua, untuk mengingat bahwa di Jawa Barat ini banyak potensi-potensi yang digali. Tahunya dari mana? Iya dari anugerah ini, gitu loh. Nah, kemudian perkembangan bahasa itu justru ya diketahui lewat hal-hal acara yang semacam ini. Kok bisa begitu? Ya karena lewat penghargaan ini orang menyaring banyak buku kan, lewat penilaian kan, harus membaca banyak buku, para juri itu membaca banyak buku. Dan dari situlah kemudian disaring beberapa, dan hasilnya itu adalah manifestasi dari sekian banyak kemungkinan-kemungkinan perkembangan bahasa terutama di Jawa Barat, gitu loh. Terutama bahasa dan sastra lah di Jawa Barat, gitu loh. Harapan ketepannya tentu saja acara penganugerahan balai bahasa Jawa Barat ini terus berlangsung. Karena ini semacam api penjaga marwah bahasa dan sastra Indonesia di Jawa Barat, gitu. Sebagai semacam api, gitu ya. Kita harus menjaga api itu tetap penyala, sehingga semangat atau api bahasa dan sastra di Jawa Barat ini bisa terus penyala, gitu. Bahkan mungkin apinya semakin besar, semakin besar, jadi sebagai penerang banyak orang, gitu loh. Terutama di wilayah lini-lini kebudayaan ya, dan sosial tentunya. Di netek kegiatan Gebiar Bulan Bahasa T, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat mengokolakan gelar wicara kelawan jejer praktek ngawogan bahasa Indonesia kernguniangkan adi bahasa, adi wangsa, anu dieyeban ku ahli-ahli anunyongcolang dina widang bahasa.